hai 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 keminta repair juga ini kayaknya pakir closingnya sama sprocketnya udah renggeng di jaraknya kita biasanya dulu ditambah lagi moving unit moving unit dua sepuluh dua tiga alat ini breakdown sekitar lima tahun nah ini akan kita moving ke workshop baru ya karena seperti biasa ini sudah mau closing project ya kita harus moving ke tempat yang aman karena ini bendungan jadi otomatis kalau sudah mau selesai akan tergenang air di sini ya gimana Nah itu bendungannya di belakang sana itu yang batu-batu batu-batu tuh jadi harus diangkat nah ini proses pelepasan kan terwik ya karena pernah kejadian ditarik mati seperti ini motor swing cabut terus posisi frame itu nyarong atau penyamping dia terangkat terangkat ya langsung kantor begitu kena ke tanah dan mengangkat nih untung baik dia ndak terbalik ya kenapa dia bisa terangkat nah ini dia alasannya nah alasannya dia bisa terangkat karena silinder boom kita sudah lepas ya silinder boom itu sudah ndak berfungsi jadi attachment yang kebelakang sini nih sudah ndak berfungsi ya sudah ndak jadi pemberat dia karena cuma tutup tumpunya cuma di pin sana ya dah kita ngambil yang amannya saja dicabut kita saksikan pelepasannya dan movingnya kali ini kita akan mobilisasi 2123 ya yang tadi sudah dilepaskan terwiknya nah ini dia dia akan ditarik pakai doser D85 SS karena doser ini sangat kuat sekali dan apa-apa saja yang harus dilepas pada saat akan penarikan unit breakdown seperti ini yang paling pertama ya pasti kan terwik ya karena itu berpan berada juga disitu kita sudah lepas kita ada ke atas dan yang tak kalau penting yang harus dilepas itu teman-temannya yaitu motor swing ya karena pada saat dia belok kalau motor swing sudah dilepas dia akan susah nantinya ya kalau masalah nah engine kan memang sudah ini lama breakdown jadi engine sudah lama hilang ya Nah yang tak kalau penting itu tadi motor swing kalau motor swingnya ada dilepas berasa dia belok kan yang tajam dia susah ya untuk mengangkat tangannya itu dia akan susah mengangkat tangannya itu dia akan swing kemana-mana jadi dia harus dilepas nah seperti ini dia ini selingnya seperti itu ya nah dia pakai satu nah mari kita lihat seperti ini apakah dia mampu kita lihat berat ternyata dia harus pakai gigi satu baru mampu teman-teman nah dia sudah ikut kita akan coba di tinggungan ya ternyata dia di belokan di workshop dia mampu nah dia mampu dia ketarik dan mampu belok sendiri itulah keuntungannya kalau motor swingnya dilepas ya tidak perlu menggunakan 2x2 alat untuk membelokkannya yang dia bisa belok sendiri nah sekarang ini kita hanya bisa menunggu kekuatan dari sling ya bendungan sudah tinggi akhirnya sudah mulai naik dari harus di evakuasi semua alat-alat yang ada di workshop ini dia ini juga akan dibongkar ini grasser ini dia peciplein peciplein ya punya PT sebelah tinggi ini dia besar ini tiga tabung nah tanjakan tanjakannya cukup tinggi dan panjang ya nah makanya ini dilakukan penarikan pakai doser karena ini berat dan kenapa sepi soalnya ini jam istirahat ya saya melakukan pekerjaan ini di jam istirahat karena doser cuma satu yang berada di dekat-dekat sini kalau saya nanti melakukan penarikan di jam satu otomatis saya akan mengganggu pekerjaan produksi ya jadi saya ambil di jam 12 sudah semuanya istirahat makanya sepi sekali ya rumah saya sendiri yang beraktivitas mana jam istirahat istirahatnya nanti kalau semua pekerjaan sudah selesai baru kita istirahat nah tanjakan tinggi licin manado lagi musim hujan ini harus kencang ya karena saya ngikut ya dia mau nunggur jadi saya harus kencang di turunan harus kencang kita datang ke tabrak sampai nah itu dia workshop baru kita berdiri nah parkiran rusak di bawah ini dia di belakang bendungan ya di belakang bendungan kita parkir dan itu dia temannya yang kemarin doser kita tarik kita sudah sampai di workshop baru nanti akan pengurus yang lain yang mengurusinya kalau disini ya ya mungkin sekian video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa di like dadah terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton